Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Faslun fi wujubi mahabbatihi Alessalatu wassalam Beberapa lalu sudah kita bahas tentang Kewajiban beriman Kewajiban meneladani Mengikuti sekarang Kewajiban mencintai Wujubi mahabbatihi Wajibnya mencintai baginda Nabi Alessalatu wassalam Mudah-mudahan tetap terlimpah kepada beliau Rahmat ta'zim dan keselamatan dari Allah Ya jibu ala kulli mukallafin Mahabbatuhu alessalatu wassalam Jadi wajib bagi setiap orang mukallaf Mencintai beliau Siapapun kita termasuk semua Kita semua Kalau kita mencintai Seseorang Atau apapun Tidak boleh menyamai Apalagi melebihi Kecintaan kita kepada Baginda Nabi Muhammad Jadi kita wajib mencintai beliau Kalau Allah ta'ala ini dasarnya Firman Allah Pada surat At-Tawbah Ayat 24 Allah berfirman Dikata Allah Katakan Muhammad Ingkana aba ukum Kalau Bapak-bapakmu Kedua orang tuamu Jadi bapak maupun ibu Dan terus ke atas Wa abena ukum Atau anak-anakmu Wa ikhwanukum Saudara-saudaramu Wa azwajukum Suami atau istrimu Wa asyiratukum Dan keluargamu Wa am walunik Taraftumuha Dan harta Yang telah Engkau cari Yang engkau berusaha Mendapatkannya Wa tijaratun Taksyaunakasada Dan juga pekerjaan Tijaratun dagangan Sekarang ya Segala jenis Profesi Yang kamu khawatir Mendapat Atau mengalami kerugian Jadi ini antara lain Hal-hal yang biasanya Dicintai oleh manusia Orang tuanya Anaknya Saudaranya Pasangan hidupnya Keluarganya Hartanya yang hasil Kerja Atau bahkan Pekerjaannya sendiri Bahkan Wa masakinu Tartunaha Atau Rumah-rumah Tempat tinggal Yang kamu tinggali Ahabba ilaikum Lebih kamu cintai Minallahi wa rasulih Dibanding Allah dan rasulnya Wajihadin fisabili Dan Semua tadi Lebih kamu cintai Dibanding Berjuang Di jalan Allah Fatarobbasu Maka Tunggulah Tarobbasu itu Semacam ancaman Dari Allah Awas ya Itu kalau gitu Hati-hati Ingat Macam-macam itu Tarobbasu Hatta ya tiallahu bi amrih Sehingga Allah Pasti akan Mendatangkan Keputusannya Keputusan Keputusan apa Keputusan berupa Ancaman atas orang Yang lebih Mencintai Wow Orang tuanya Anaknya Saudaranya Suaminya Keluarganya Hartanya Atau pekerjaannya Atau rumahnya Lebih dicintai Dibanding Allah Dan Rasulnya Maksudnya Begini Kalau ada Kepentingan Kepentingan Misalnya tadi Kepentingan Orang tua Kepentingan Anak Kepentingan Rumah Kepentingan Harta Bersamaan Dengan Kepentingan Allah Mana yang Sampaian Dulukan Nah jadi Kepentingan Allah Dan Rasulnya Tentu ya Harus lebih Didahulukan Seneng-senengin Melihat Televisi Adhan Apa sikap Sampaian Wah tanggung Ini Barcelona Mahin Misalnya Adhan Diabaikan Ini berarti Kepentingan Allah Dikalahkan Dengan Kecintaan Pada Televisi Itu Ingat Allah Mengancam Orang Seperti itu Jadi Kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya Tidak Boleh Disamai Apalagi Dikalahkan Kecintaan Kepada Apapun Tadi itu Atau Dibanding Berjuang Jadi Harta itu Eman Kalau Dibakai Berjuang Lebih Disayangi Disembunyikan Kalau Perlu Banyak Sering Saya Sampaikan Orang Indonesia Menyembunyikan Uangnya Di Singapura Di Suis Di Panam Banyak Ribuan Triliun Tidak Tau Apa Karena Dicintai Tapi Itu Disembunyikan Supaya Tidak Bayar Pajak Katanya Kan Ada Negara Negara Sebagai Surga Pajak Tax Haven Istilah Mereka Itu Karena Kalau Disembunyikan Disana Tidak Usah Bayar Pajak Di Indonesia Harus Bayar Padahal Dia cari Uangnya Di Indonesia Ini Namanya Orang Zolim Jadi Allah Mengancam Fatra Basuh Hati Allah Bi Amri Di Akhir Ayat Allah Katakan Orang Orang Seperti Itu Kecintaannya Kepada Keluarga Suami Anak Istri Semua Tadi Itu Atau Bahkan Harta Dan Pekerjaannya Itu Disebut Orang Fasik Kalau Sampai Mencintai Mereka Melebihi Jadi Ahab Itu Lebih Dicintai Melebihi Cintanya Kepada Allah Dan Rasul Jadi Bahkan Sama Saja Itu Juga Tidak Boleh Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasul Harus Di Atas Semuanya Tadi Itu Gambarannya Kalau Ada Kepentingan Allah Ada Kepentingan Rasul Allah Lalu Ada Juga Yang Lain Bersamaan Dahulukan Kepentingan Rasul Allah Dahulukan Contoh Dari Rasul Allah Itu Maksudnya Mencintai Rasul Di Atas Semuanya Banyak Contoh Orang Yang Dicontohkan Oleh Allah Baginda Nabi Ibrahim S.A.W Itu Cintanya Kepada Allah Belum Ada Nabi Muhammad Tentunya Nabi Muhammad Keturunan Nabi Ismail Tentu Seorang Ayah Sangat Mencintai Anaknya Seorang Suami Sangat Mencintai Istrinya Apalagi Baru Melahirkan Ismail Nah Ketika Allah Memerintahkan Agar Istri Dan Anak Yang Sangat Dicintai Itu Karena Baru Punya Anak Ketika Beliau Sudah Usianya Lanjut Karena Dengan Istri Pertama Belum Punya Anak Baru Nikat Lagi Punya Anak Senang Sekali Cinta Banget Ya Kalau Kita Protektif Sekali Tapi Oleh Allah Istri Dan Anak Itu Hajar Dan Ismail Yang Masih Bayi Kamu Harus Rumah Nabi Ibrahim Di Syam Di Syriah Di Temekalan Jauh Sekali Belum Ada Pesawat Belum Ada Apa Apa Dulu Naiknya Unta Bahkan Jalan Kaki Di Lembah Biwadin Ghori Di Zara'in Tidak 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 Sumber Air Ya Pasti Kuatirlah Makan Apa Ini Anak Saya Tetapi Ini Perintah Allah Nah Kecintaan Nabi Ibrahim Kepada Allah Mengalahkan Cintanya Pada Istri Pada Anaknya Sendiri Bukan Nabi Ibrahim Hajar Bersama Ismail Yang Masih Bayi Muncullah Lalu Zam Zam Lalu Menjadi Kota Yang Diberkahikan Nabi Ibrahim Bisa Buka Toko Siapa Yang Beli Tidak Ada Orang Apa Mau Macul Tidak Ada Air Disitu Nah Keyakinan Nabi Ibrahim Dan Tentu Juga Istrinya Kalau Itu Kita Lihat Ceritanya Hajar Tentu Kaget Saya Ditinggal Disini Kok Tidak Ditinggal Apa Ada Bekal Air Paling Sat Jurigen Ini Berapa Hari Kok Ditinggal Saya Disini Dikandoli Jubahnya Nabi Ibrahim Ketika Ibrahim Kamu Tinggal Saya Disini Nabi Ibrahim Tidak Bisa Jawab Karena Ini Perintah Allah Nabi Ibrahim Kalau Dijawab Apakah Istri Saya Sudah Siap Itu Belum Tahu Terus Sampai Jauh Berulang Kali Tidak Dijawab Baru Istrinya Bertanya Ibrahim Apakah Ini Perintah Allah Ini Pertanyaan Yang Menentukan Ternyata Istrinya Faham Dengan Posisi Ibrahim Sebagai Rasul Sebagai Kholil Kalau Memang Ini Perintah Allah Ya Sudah Nabi Ibrahim Hanya Menjawab Balah Atau Ada Naam Hanya Itu Saja Tapi Tidak Berani Menatap Wajah Istri Atau Bayinya Itu Bisa Dibayangkan Seorang Ayah Baru Punya Anak Seorang Suami Istri Dananya Suruh Ninggal Di Situ Hanya Dengan Satu Kata Iya Nah Apa Yang Dikatakan Hajar Izan Layyud Uni Ya Sudah Kalau Memang Ini Perintah Allah Allah Tidak Akan Telantarkan Saya Dibiarkan Nabi Ibrahim Pulang Ke Rumah Meskipun Beliau Tidak Tau Besok Makan Apa Jadi Kecintaan Ibrahim Kecintaan Ibu Hajar Kepada Allah Bahkan Melebih Cintanya Kepada Suami Kepada Anak Kepada Istri Itu Nah Ini Contoh Contoh Bagaimana Allahu Rasul Kalau Kita Dan Baginda Nabi Ahabba Mim Masi Wah Harus Lebih Kita Cintai Dibanding Apapun Fakafa Biahdi Tahdid Dengan Satu Ayat Ini Satu Ayat Tawbah Ayat 24 Maka Cukuplah Dengan Satu Tahdid Itu Ancaman Dari Tadi Fatar Basu Ingat Hati Tunggu Waktunya Itu Makna Terobasu Jadi Kalau Sampai Kamu Mencintai Orang Tuamu Anak Istrimu Saudaramu Uang Melebih Allah Dan Rasulnya Melebih Berjuang Di jalan Allah Ingat Pasti Akan Datang Keputusan Dari Allah Jadi Ini Tahdid Asyadid Yang Sangat Keras Kisan Wat Tahdid Dan Wadilalatan Wah Hujjatan Alaluzumi Mahabbati Alayhi Salatu Assalam Jadi Satu Ayat Ini Sudah Cukup Merupakan Ancaman Yang Keras Sekaligus Hisan Itu Anjuran Kuat Atau Motivasi Kalau Bahasa Janya Hisan Itu Ngegerei Ada Yang Faham Nggak Ngegerei Jadi Menumbuhkan Semangat Itu Hisan Wat Tahdid Dan Sama Maknanya Jadi Ancaman Dilalatan Sebagai Dalil Sebagai Bukti Hujjatan Sebagai Hujjah Alaluzumi Mahabbati Alayhi Salatu Assalam Menjadi Dalil Wajibnya Kita Mencintai Beliau Nabi Muhammad Salallahu Wasubutu Wasubuti Fardihah Wa Azmi Wa Udmi Khotorihah Wastihkokihilaha Alayhi Salatu Assalam Jadi Wajibnya Mencintai Nabi Sekaligus Mem Apa Berpegang Teguh Jadi Subut Itu Mantap Dengan Perintah Perintahnya Atau Ajaran Ajarannya Fardihah Wa Udmi Khotorihah Dan Sekaligus Besarnya Khotor Itu Kekhawatiran Atas Apa Kecintaan Itu Aslinya Jangan Sampai Kita Kehilangan Cinta Kita Kepada Nabi Jangan Sampai Berkurang Bahkan Apalagi Hilang Berkurang Saja Tidak Boleh Turun Saja Cinta Kita Kepada Nabi Itu Tidak Boleh Harus Maksimal Harus Cinta Tertinggi Ada Bahasa Kita Cinta Terbaik Ada Lagu Cinta Terbaik Itu Harus Kepada Nabi Bahkan Mastih Kokihi Laha Dan Memang Nabi Pantas Serta Berhak Untuk Mendapat Cinta Itu Kenapa Mungkin Kemarin Sudah Ya Tau Nanti Ketangan Berikutnya Bagaimana Cinta Nabi Kepada Kita Itu Juga Luar Biasa Melebih Cinta Beliau Kepada Keluarganya Di Akhir Hayat Ketika Beliau Akan Wafat Itu Yang Masih Beliau Beratkan Itu Umatnya Bukan Anak Istrinya Ketika Israel Datang Itu Kan Nabi Tanya Pada Jibril Jibril Siapa Yang Nanti Menunggui Umat Saya Ini Bukan Istrinya Padahal Istrinya Sedang Memangku Kepala Beliau Ibu Aisyah Itu Tapi Tapi Yang Yang Diingat Nabi Umat Nanti Siapa Yang Jaga Mereka Nah Itu Cintanya Nabi Sampai Di akhir Seperti Itu Nah Maka Ya Tentu Dengan Yang Lain Sampai Nanti Di akhirat Perjuangan Beliau Untuk Kita Untuk Ematnya Itu Tidak Berhenti Itulah Maka Sudah Sewajibnya Istihkok Sudah Sangat Tepat Kalau Nabi Itu Punya Hak Sangat Berhak Untuk Dicintai Oleh Kita Semua Jadi Kita Wajib Mencintai Beliau Melebih Segalanya Orang Tua Saudara Harta Tidak Menjamin Nasib Kita Disana Tapi Nabi Sudah Menjamin Kan Begitu Apa Jaminan Beliau Setiap Rasul Itu Oleh Allah Diberi Hak Doa Yang Pasti Di Ijaba Semua Nabi Sudah Diminta Di Dunia Kan Begitu Nabi Nabi Minta Umatnya Habis Habis Nabi Isa Minta Umatnya Diberi Makanan Langsung Dari Langit Sudah Diminta Sudah Diberikan Tetapi Nabi Kita Tidak Kata Beliau Wah 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 Ini Strategisnya Nabi Kita Saya Sebagai Rasul Diberi Hak Langsung Oleh Allah Saya Minta Yang Pasti Dikobol Itu Tidak Saya Minta Sekarang Saya Minta Saya Simpan Doa Itu Nanti Di Akhirat Untuk Memberi Sahafat Kalian Semua Nah Yang Dibikin Nabi Kalian Semua Kita Bukan Anaknya Istrinya Tapi Kita Jadi Bayangkan Posisi Tertinggi Sebagai Rasul Dengan Otoritas Tertinggi Dari Allah Berupa Doa Yang Mustajabah Itu Bukan Untuk Dirinya Bukan Untuk Istrinya Untuk Umatnya Nah Maka Bagaimana Komitmen Kita Mencintai Beliau Kan Begitu Maka Sudah Sepantas Seperti Itu Dan Ini Kata Allah Jadi Memang Nabi Istihkok Sangat Berhak Untuk Mendapat Cinta Dari Seluruh Umatnya Ini Karena Allah Tadi Di Lanjutan Ayat Itu Melecehkan Allah Mencela Menghina Orang Orang Yang Hartanya Keluarganya Suami Isti Anak Orang Tuanya Lebih Dicintai Dibanding Allah Dan Rasul Tadi Jadi Dengan Kalimah Apa Tadi Fatara Basu Awas Tunggu Waktunya Itu Ancaman Sekaligus Di akhir Ayat Itu Allah Menyebut Orang Itu Fasik Kalau Lebih Memilih Keluarga Harta Dan Segala Rumah Dibanding Allah Dan Rasul Maka Allah Menyebut Fasik Di akhir Ayat Tadi Dijelaskan Jadi Allah Mengancam Ini ancaman Dari Allah Ancaman Yang Keras Hati Dan Ini Ancaman Yang Pasti Terjadi Dan Mungkin Sudah Sangat Banyak Kita Ditunjukkan Oleh Allah Contoh Contoh Seperti Ini Mulai Fir'aun Korun Haman Itu Zaman Nabi Musa Dan Kaum Kaum Yang Mereka Lebih Mencintai Hartanya Keluarganya Rumahnya Apalagi Sanak Kerabatnya Dibanding Allah Dan Rasulnya Jadi Summa Fasakuhum Lalu Allah Menganggap Mereka Orang Fasik Fasik Itu Orang Yang Rusak Hidupnya Rusak Amalnya Jadi Wallah Layah Dil Qom Al Fasikin Jadi Ini Tentu Dialamatkan Kepada Orang Orang Yang Lebih Dicintai Jadi Artinya Kita Ini Kecintaan Kita Yang Pertama Harus Kepada Allah Dan Rasulnya Baru Silahkan Yang Lain Tentu Kita Mencintai Anak Mencintai Orang Tua Itu Diperintah Oleh Allah Tetapi Ekspresi Kita Kecintaan Kita Hormat Kita Pada Orang Tua Memang Dalam Mematuhi Allah Maksudnya Jadi Bukan Meninggalkan Allah Bukan Allah Yang Menyuruh Kita Birrul Walid Nah Birrul Walid Kita Ini Karena Cinta Kita Kepada Allah Artinya Kita Sungguh Sungguh Mencintai Orang Tua Kita Itu Memahaminya Dan Allah Memberitahu Orang Orang Seperti Ini Adalah Orang Yang Sesat Sesat Pikir Sesat Perlakunya Buktinya Mereka Tidak Diberi Hidayah Oleh Allah Jadi Allah Tidak Memberi Hidayah Orang Orang Yang Fasik Itu Ini Tegas Dari Rasul Tidak Disebut Beriman Salah Seorang Dari Kamu Sehingga Saya Lebih Dicintai Dibanding Anaknya Orang Tuanya Dan Seluruh Umat Manusia Jadi Kita Ini Kalau Mencintai Seseorang Boleh Tapi Tidak Boleh Menyamai Cinta Kita Kepada Nabi Kita Mungkin Mengidolakan Ngefan Bahasa Kita Siapa Kita Tentu Sangat Cinta Pada Guru Kita Orang Tua Tapi Tetap Itu Dalam Rangka Tadi Dalam Rangka Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasul Nya Kita Menghormat Mencintai Guru Mencintai Orang Tua Karena Diperintah Allah Sehingga Kita Lakukan Juga Sebagai Ekspresi Cinta Kita Kepada Baginda Rasulullah Itu Wa'an Anas Rotiallahu Anhu Anin Nabi S.A.W. Nabi Mengatakan Salasun Mangkunna Fihi Wajada Halawatal Iman Ada Tiga Hal Siapa Yang Memiliki Tiga Hal Ini Dia Akan Merasakan Manisnya Iman Artinya Iman Itu Sesuatu Yang Halawah Yang Manis Yang Lezat Yang Bisa Kita Nikmati Silahkan Nanti Kita Rasakan Sendiri Apakah Kita Sudah Menikmati Iman Kita Tentu Kalau Kita Punya Tiga Hal Ini Kalau Kita Belum Memang Kita Belum Punya Tiga Hal Itu Kita Rasakan Kalau Kita Ibadah Itu Apakah Hati Kita Merasa Nyaman Merasa Tenang Kalau Kita Pas Sholat Itu Nyaman Nabi Itu Kurratu'aini Fis Sholat Saya Itu Merasakan Puncak Kenikmatan Ketika Sholat Sehingga Kakinya Bengkak Pun Tidak Terasakan Kalau Kita Agak Gering Kadang-kadang Setengah Tengah Mulai Kenapa Tidak Nikmat Sholat Itu Jadi Tidak Bisa Menikmati Iman Orang Orang Bisa Menikmati Iman Kalau Punya Tiga Hal Ini Kata Nabi Pertama Ayyakun Allah Warasulahu Warasuluhu Ahabba Ilahi Mimma Siwah Humah Jadi Yang Pertama Untuk Bisa Merasakan Manisnya Iman Bahwa Allah Dan Rasulnya Lebih Dicintai Dibanding Apapun Selain Keduanya Selain Allah Dan Rasulnya Jadi Tadi Orang Tua Anak Istri Harta Itu Tidak Lebih Dicintai Dibanding Allah Dan Rasulnya Nah Itu Baru Bisa Kita Rasakan Seperti Tadi Kenapa Nabi Ibrahim Bisa Melakukan Hal Itu Bahkan Lebih Meningkat Lagi Ketika Nabi Ibrahim Nyambangi Mereka Suruh Nyembleh Anaknya Sudah Masuk Akal Sudah Bukan Lagi Rasio Manusiawi Biasa Tapi Sudah Berdasarkan Kecintaan Apa Nabi Ibrahim Gila Anak Kandung Kok Disemblehkan Gitu Kalau Menurut Nalar Rasio Tetapi Ini Perintah Allah Dan Betul Allah Yang Nyuruh Maka Nabi Ibrahim Ya Tentu Berat Katakan Bada Anaknya Ya Bunaya Ini Arafil Manam Anni Al Bahub Fanzur Madhatar Lih Saya Ini Di Perintah Nabi Kamu Saya Melihat Dalam Mimpi Tapi Mereka Faham Sebagai Nabi Mimpi Seorang Nabi Wahyu Dari Allah Nabi Ibrahim Tidak langsung Meeting Anaknya Tidak Diberitahu Dulu Anaknya Saya Di Perintah Kamu Disembleh Gimana Ini Nah Ternyata Ismail Yang kecil Itu pun Juga Oleh Allah Sudah Diberi Kecintaan Pada Allah Melebih Kepada Bapaknya Sendiri Kalau Kita Kan Diwantem Bapak Bapak Gendeng Anak Diberlakan Gitu Tapi Ismail Faham Betul Posisi Ayahnya Sebagai Seorang Rasul Itu Bahti Wahsi Dari Allah Maka Dengan Sangat Mantap Ismail Pak Lakukan Saja Perintah Allah Itu Ya Sudah Pak Kalau Saya Disembleh Saya Sabar Saya Yakin Allah Pasti Melakukan Membuat Keputusan Terbaik Untuk Saya Dan Kita Semua Nah Ini Gambarannya Bagaimana Kecintaan Kepada Allah Mengalahkan Bahkan Pada Anak Kandung Pada Ayah Kandung Pada Istri Dan Pada Apapun Ini Oleh Allah Sengaja Digambarkan Ada Dan Itu Bisa Dilakukan Dari Manusia Kecintaan Kepada Allah Seperti Itu Kita Juga Tentu Kepada Allah Dan Rasul Yang Kedua Jadi Bisa Melasakan Manisnya Iman Kalau Allah Dan Rasul Berdicintai Wa Ayuhibba Al Mar'ah La Yuhibbu Ilalillah Ini Dan Tidak Mencintai Seseorang Atau Siapapun Kecuali Cintanya Karena Allah Tadi Itu Apa Kita Tidak Boleh Mencintai Suami Ya Wajib Mencintai Istri Orang Tua Anak Tetapi Itu Didasari Oleh Kecintaan Kepada Allah Tadi Yang Kedua Begitu Jadi Yang pertama Cintanya Apalagi Dilebih Oleh Yang Lain Kalau Kita Mencintai Seseorang Karena Allah Tadi Kita Mencintai Orang Tua Allah Yang Memerintah Itu Dasarnya Bukan Orang Tuanya Bukan Jeleger Apa Namanya Struktur Nasab Bukan Allah Yang Mewajibkan Kita Mencintai Orang Tua Itu Dasarnya Mencintai Guru Mencintai Tetangga Saudara Siapapun Itu Diperintah Oleh Allah Lalu Yang Ketiga Dan Mereka Takut Tidak Suka Kembali Kepada Kekufuran Kepada Keingkaran Sebagaimana Dia Takut Untuk Dimasukkan Dalam Neraka Jadi Tiga Hal Ini Kata Nabi Kalau Orang Memiliki Tiga Hal Itu Dia Bisa Merasakan Halawatul Iman Iman Itu Bisa Kita Rasakan Nikmat Kita Rasakan Manis Halawat Itu Manis Khulwun Itu Artinya Manis Atau Nikmat Sesuatu Yang Menyenangkan Nah Kalau Kita Merasakan Jadi Ukurannya Apa Ketaatan Kalau Kita Melakukan Ketaatan Kepada Allah Di Hati Kita Ada Rasa Nyaman Rasa Tenang Itu Artinya Kita Merasakan Manisnya Tapi Kalau Kita Melakukan Taat Kok Gelisah Sembayang Kok Kududang Mulai Kak Betah Di Jangan Hati Kita Tidak Merasakan Manisnya Iman Itu Kan Banyak Begitu Yang Tidak Tau Apakah Ketidak Tauan Tidak Bisa Merasakan Silahkan Dirasakan Sendiri Saja Ya Itu Kata Allah Kata Nabi Seperti Itu Kalau Kita Baca Quran Seneng Tidak Berlama Lama Atau Itu Berarti Tidak Merasakan Nikmannya Quran Kalau Merasakan Sambil Diresapi Sudah Tidak Akan Ada Lagi Geringingan Sudah Kalah Dengan Nikmatnya Kalam Allah Sedang Diucapkan Atau Sedang Didengarkan Sementau Ikut Orang Yang Suka Hataman Ada Itu Pak Kaji Kalau Ada Semaan Mantap Mulai Pembukaan Sementetutupan Ada Yang Selalu Nunggu Disitu Kalau Hafidhnya Kan Ganti Satu Cus Ganti Tapi Beliau Ini Pasti Tetap Duduk Disitu Nyemak Apa Bahasa Kita Mendengarkan Sudah Seperang Kok Gering Gingin Mungkin Apa Yang Beliau Rasakan Suara Suara Korik Hufat Ini Mengalahkan Semua Rasa Yang Ada Di Tubuh Itu Itu Namanya Merasakan Halawat Iman Ini Hanya Bisa Diraih Kalau Allah Dan Rasul Nya Lebih Kita Cintai Dibanding Apapun Kecintaan Kita Pada Siapapun Didasari Kecintaan Kepada Allah Kita Takut Sekali Kembali Kepada Kekafiran Atau Mengingkari Aturan Allah Sebagai Takutnya Kita Masuk Kedalam Neraka Nah Terakhir Wa'an Umar Bin Khotob Ini Dulu Juga Pernah Umar Bin Khotob Ini Sahabat Dekat Nabi Seorang Tokoh Yang Dikenal Sangat Kuat Sangat Keras Sangat Ditakuti Bahkan Oleh Jin Jadi Kata Nabi Jin Takut Sama Umar Tidak Ada Manusia Yang Ditakuti Jin Selain Umar Jadi Kata Nabi Kalau Umar Itu Lewat Satu Jalan Jin Itu Dari Jauh Kalau Mau Lewat Dia Sudah Nyingkir Pilih Jalan Lain Apa Umar Bisa Melihat Ya Tidak Tetapi Ketegasan Keteguhan Imannya Itu Bahkan Ditakuti Oleh Jin Kata Nabi Nah Umar Yang Seperti Itu Satu Ketika Mengatakan Jadi Umar Berkata Pada Nabi Sahabatnya Salam La Anta Ahabbu Ilayyah Mingkulli Sya'in Ilamin Nafsi Allati Baina Jambi Nah Umar Ini Jujur Wahai Nabi Sungguh Engkau Lebih Saya Cintai Dibanding Apapun Sudah Dibanding Ayah Saya Dibanding Istri Atau Anak Saya Pokoknya Segala Sesuatu Harta Saya Silahkan Aja Kalau Mau Dipakai Kecuali Jiwa Saya Sendiri Saya Tidak Bisa Mengalahkan Jiwa Nafs itu Ruh Jiwa Saya Yang Di dalam Badan Saya Yang Yang Paling Saya Cintai Tentu Diri Saya Sendiri Gampangannya Maka Nabi Berkata Pada Umar Lai Yuk Mina Ahadukum Hatta Aku Na Ahabba Ilayhi Min Nafsih Sampai Dikitukan Nabi Umar Kamu Lebih Mencintai Dirimu Sendiri Dibanding Saya Kata Nabi Tapi Dibanding Apapun Nabi Memang Tetapi Masih Dikalahkan Oleh Kecintaan Pada Dirinya Maksudnya Begini Kalau Saya Punya Kepentingan Keinginan Saya Turuti Keinginan Saya Misalnya Kalau Saya Ngantuk Saya Mau Tidur Nabi Kalau Saya Lapar Saya Mau Makan Berarti Nabi Dikalahkan Oleh Nafsunya Oleh Dirinya Maka Nabi Kamu Tidak Disebut Beriman Sampai Aku Lebih Kamu Cintai Dibanding Dirimu Sendiri Jadi Harus Mengalahkan Kecinan Pada Diri Sendiri Nabi Ibrahim Tadi Kan Begitu Nabi Ibrahim Ketika Disuruh Menyembeleh Anaknya Bersumpah Demi Allah Kalau Saya Yang Disuruh Nyebeleh Diri Saya Sendiri Saya Lakukan Diperintah Oleh Allah Jadi Bahkan Cintanya Pada Diri Sendiri Dikalahkan Kecintaan Kepada Allah Dan Rasulnya Waktu itu Allah Nabi Ibrahim Nah Nabi Kepada Umar Seperti Itu Umar Kamu Masih Tidak Disebut Beriman Kalau Lebih Mencintai Dirimu Dibanding Saya Artinya Cintamu Pada Saya Harus Mengalahkan Cintamu Pada Dirimu Sendiri Akhirnya Umar Langsung Walladhi Anzala Alaikal Kitab La Anta Habu Ilay Min Nafsi Alati Baina Jambi Demi Allah Langsung Bersumpah Walladhi Anzala Alaykal Kitab Demi Allah Yang Menurukan Kitab Kedua Engkau Wai Rasul Sungguh Engkau Lebih Saya Cintai Dibanding Diri Saya Sendiri Nah Begitu Jadi Umar Langsung Mengatakan Dihadapan Nabi Sendiri Bahkan Dibanding Jiwanya Dikalahkan Oleh Cintanya Umar Kepada Nabi Nah Begitu Maka Nabi Mengatakan Pada Umar Al Al-An Ya Sekarang Umar Ya Sudah Umar Kalau betul Kata-katamu itu Bahwa Kamu Lebih Mencintai Saya Bahkan Dibanding Dirimu Sendiri Sekarang Ini Saat Ini Juga Engkau Telah Menyempurnakan Iman Kamu Telah Istak Meluruskan Membenarkan Imanmu Dan Menyempurnakan Keyakinanmu Nah Jadi Seperti itu Kecintaan Kepada Nabi Bahkan Harus Melebihi Kecintaan Kita Pada Diri Sendiri Jadi Karena Waktu itu Umar Langsung Di hadapan Nabi Nabi Tentu Engkau Paling Saya Cintai Dibanding Apapun Tapi Kecuali Saya Sendiri Tidak Bisa Badan Saya Jiwa Saya Tetap Kata Nabi Tidak Bisa Bahkan Kalau Kamu Mencintai Jiwamu Dibanding Saya Kamu Tidak Disebut Beriman Oh Ya Nabi Saya Demi Allah Sungguh Engkau Lebih Bahkan Dibanding Jiwa Saya Seandainya Begini Maksudnya Nabi Mengajak Berjuang Resikonya Kamu Bisa Mati Tetap Ikut Nabi Meskipun Harus Beresiko Kan Kehilangan Nyawa Harus Jadi Syuhada Disana Nah Tadi itu Wajihadin Fisabilih Tadi Cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Itu Dibuktikan Dengan Komitmen Untuk Memperjuangkan Agama Allah Meskipun Harus Mempertaruhkan Jiwanya Sendiri Nah Itu Gambaran Bagaimana Sahabat Dulu Itu Cintanya Kepada Allah Dan Rasulnya Sungguh Sungguh Dibuktikan Makanya Lalu Dalam Banyak Sejarah Kenapa Dalam Perang Badar Perang Pertama Yang Dilakukan Nabi Itu Meskipun Kondisinya Berat Sulit Musuh Jauh Lebih Banyak Komitmen Kecintaan Kepada Allah Mengalahkan Semua Itu Dan Nabi Tahu Nabi Itu Sangat Rasional Dengan Jumlah Pasukan Yang Berapa Sepertiga 300 Lawan Seribu Itu Dengan Cara Apapun Ya Tidak Bisa Perangnya Pake Senjata Konvensional Tidak Pake Meriam Atau Jarak Jauh Kan Harus Berhadapan Ini Lah Kalau Dengan Jumlah Lebih Besar Ya Pasti Menang Yang Besarlah Maka Nabi Kan Isti Rosah Itu Ada Istilah Jadi Sayyidina Ali Ada yang Mengatakan Sayyidina Umar Yang Menyaksikan Nabi Semalaman Tidur Menjelang Besok Pagi Mau Perang Itu Nabi Terus Menerus Bermunajat Memohon Kepada Allah Itu Namanya Isti Rosah Minta Dengan Sungguh Sungguh Agar Ditolong Maka Doanya Nabi Kan Yang Ditirukan Oleh Nenoy Itu Yang Ngawur Itu Jadi Nabi Itu Sampai Dengan Vita Kompli Bahasa Kita Yang Tingkatan Terakhir Ya Allah Kalau Tidak Engkau Tolong Kami Tidak Ada Lagi Menyembah Kamu Waktu Dia Yang Menyembah Allah Kan Manya Nabi Dan Sahabat Emang Tidak Ada Yang Lain Kalau Sekarang Banyak Sedunia Yang Nyembah Jadi Ngawur Itu Kalau Doa Itu Dipakai Untuk Pilpres Itu Buduh Banget Itu Doanya Nabi Dalam Perang Badar Luar Biasa Jadi Ilam Tansur Lam Tukbat Kalau Engkau Tidak Tolong Ami Allah Siapa Lagi Yang Menyembah Kamu Bahasanya Bahasa Buitis Maka Allah Fasta Jabalakum Maka Ijabah Yang Doa Nabi Bukan Artis Bukan Mantan Biduan Nabi Orang Yang Tidak Punya Salah Itu Oleh Allah Diijabah Diturunkan Seribu Malaikat Jadi Isti Ishti Asal Usul Nabi Ketika Menghadapi Fakta Perang Yang Sangat Tidak Seimbang Dan Nabi Tidak Mau Mengorbankan Sahabatnya Maka Nabi Kembalikan Kepada Allah Ini kan Allah Yang Memerintah Ketika Allah Mengizinkan Orang Mumin Untuk Berperang Itu Atas Izin Allah Tadinya Nabi Kan Belum Pernah Tidak Boleh Nabi Itu Hanya Disuruh Dakwah Saja Tapi Ketika Sudah Luar Biasa Tekanannya Allah 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 Mengizinkan Nabi Dan Orang Mumin Melawan Tekanan Orang Kafir Itu Jadi Ada Udhinah Diizinkan Maka Nabi Berangkat Tetapi Tetap Situasinya Memang Berat Maka Nabi Memohon Pertolongan Kepada Allah Seperti Itu Jadi Memahami Agama Itu Mesti Proporsional Tidak Boleh Agama Dipakai Untuk Kepentingan Secara Ngawur Itu Distorsi Pemutar Pembelokan Kita semua Diselamatkan Jadi Ini Bahwa Kecintaan Kita Kepada Allah Dan Rasulnya Harus Melebihi Cinta Kita Kepada Siapapun Ini Mudah Mudahan Allah Menolong Kita Tentu Bukan Berarti Tidak Mencinta Yang Lain Tapi Cinta Kita Kepada Orang Tua Didasari Oleh Cinta Kita Kepada Allah Ketaatan Kita Kepada Hukum Hukum Dan Aturan Allah Dan Allah Menolong Kita Semua Durang Satu Menit Dan Allah Menerima Seluruh Ibadah Ibadah Kita Bismillahirrahmanirrahim Asyadu 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 An La Ilaha Illallah Astaghfirullah Nas'alukaridhokawaljannah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What 有 Asyadu 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 Asyadu